Intro Halo lagi semuanya, jumpa kembali dengan Kak Alicia Kali ini kita akan melanjutkan piano tutorial kita Tetapi untuk kalian yang ingin untuk belajar main piano tanpa membaca not balok Nah, kalau kita tidak membaca not balok, tentunya kita perlu sebuah referensi Untuk belajar memainkan sesuatu Kita tidak bisa asal pencet aja, kemudian oh jadinya bagus gitu Kita perlu sebuah referensi, yaitu dari pendengaran kita Atau listening skill Dari kita mendengarkan, oh lagu ini bagus, kemudian kita mau coba Aku juga mau coba ah versiku gitu Lalu kita coba-coba di piano, akhirnya kita ketemu, oh suara ini gabung sama ini Ternyata suaranya jadi bagus Nah, itu yang Kak Alicia maksudkan dengan membutuhkan suatu referensi Kalau membaca not balok, referensinya dari not balok Jadi not balok kita translate ke piano Tapi kalau untuk mendengarkan, kita mendengar sebuah lagu Kemudian kita coba untuk translate, kita mainkan sendiri di piano Apakah bunyinya terdengar hampir sama? Atau terdengar bagus kalau misalnya kalian sudah bisa mendengarkan lagu orang lain Mencontoh dan kemudian mengaransmen sendiri Untuk tahapan pertama, kita akan belajar yang namanya interval Di video Kak Alicia yang lainnya, sudah Kak Alicia jelaskan mengenai interval Nah, di sini kita akan belajar untuk mendengarkan interval itu sendiri Jadi bukan secara teori kita melihat note ini bergerak kemana Tetapi secara abstrak kita mendengarkan dengan telinga kita Dan kita mencoba untuk menyanyikan kembali interval tersebut Atau tidak usah dinyanyikan, tidak apa-apa Dibayangkan saja di kepala, didengerin Kemudian bisa tidak kalian mengulang kembali nada-nada yang baru saja dimain Oke, untuk mengingat kembali, interval itu adalah jarak antar note Untuk menentukan interval, kita menggunakan konsep yang namanya Second, third, fourth, fifth, dan seterusnya Yang perlu kalian tidak penting, namanya-namanya itu di sini Tetapi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah Apakah kalian bisa mendeteksi jarak antar dua note yang dimainkan itu seberapa besarnya Boleh kalian bilang, oh itu melompat satu langkah Atau melompat dua langkah, atau tiga langkah, dan seterusnya Yang penting kalian tahu saja itu lompat dari mana, ke mana, berapa langkah lompatnya Kalau di piano Membayangkan kalau keyboard piano ada di depan kalian Kalian bisa lihat tuts ini, pindah ke tuts ini Atau tuts ini, pindah ke tuts yang lain Oke, kita coba Jadi latihan pertama, Kak Alicia akan memainkan tangga nada C mayor Kita akan mulai dengan mendengarkan tangga nada mayor dulu Yang paling mudah dan paling kita kenali Kita sering dengar di mana-mana Sebagai intro, yang dimaksudkan mayor itu adalah yang bunyinya seperti ini Ini adalah tangga nada mayor Kalau yang satunya, yang minor, mungkin kalian juga pernah dengar Yang namanya minor, itu agak sedikit berbeda bunyinya seperti ini Kalau kalian bisa dengarkan perbedaan antara mayor dan minor yang paling dominan itu adalah Kalau mayor, kita punya ini Sedangkan kalau minor, not ketiganya akan berubah Ini salah satu perbedaannya Tentunya nanti ada perbedaan yang lain, tapi tidak kita bahas di video ini Oke, kita mulai dengan yang barusan Kak Alicia mainkan tangga nada C mayor Kita dengarkan tangga nada C mayor sekali lagi Oke, berikutnya kita akan mendengarkan Kalian boleh tutup mata kalian tanpa melihat video ini Kak Alicia akan beritahu jawabannya setelahnya Jadi coba kalian dengarkan baik-baik note pertama yang Kak Alicia mainkan Dan bisa enggak kalian membayangkan note yang kedua Atau kalau kalian berada di piano saat nonton video tutorial ini Kalian bisa coba-coba waktu Kak Alicia pencet note pertama Kalian coba cari note-nya di mana Kemudian cari note yang kedua itu di mana Bisa atau enggak di piano Disamakan dengan suaranya Kak Alicia Oke, ini note yang pertama Note yang kedua Kalau kalian belum ketemu jawabannya Bisa ulang lagi Jadi di pause videonya Kemudian ulang kembali rekaman tadi Coba kalian temukan Untuk ini jaraknya hanya melompat selangkah Jadi dari sini C ke D Itu saja Oke Berikutnya kita akan latihan yang ini Yang barusan itu melompat dua langkah Dari C ke E Berikutnya Yang ini melompat dari C ke F Jadi melompat tiga langkah Dan yang terakhir akan melompat empat langkah Oke, kita berhenti di melangkah empat langkah ke atas Nanti untuk yang melangkah lima dan enam Bisa kalian coba sendiri Kak Alicia enggak cobakan di sini Karena untuk pemula biasanya sampai dengan melangkah tiga dan melangkah empat itu saja sudah cukup sulit Ya, jadi kalian latih berulang-ulang Kemudian kalau misalnya kalian sudah bisa yang tangga nada C mayor ini Kalian boleh coba mencoba tinggal Jadi misalkan seperti G Kalau kalian enggak tahu G mayor tangga nadanya seperti apa Kalian bisa coba dengerin 100 lalu dikira-kira Atau kalian lihat ke online Jadi cari di google tangan anda G mayor itu mainnya bagaimana Untuk tangan anda G mayor itu seperti ini contohnya Kak Alicia mainkan Nah kemudian kalian dengarkan lagi satu persatu misalnya seperti ini Mungkin kalian punya pertanyaan apa sih fungsinya belajar mendengarkan interval seperti ini Ini kan cuma satu note ke satu note aja Musik sebenarnya melodinya adalah terdiri dari interval yang banyak Dan interval itu tidak harus start di note yang pertama Kalau tapi kita latihannya hanya start di note C misalnya Jadi mudah Pasti pertamanya notnya C kemudian keduanya adalah yang lain Tapi kalau di musik tidak selalu start dengan note yang paling pertama Jadi kalau kalian bisa mendengarkan naik turunnya note itu Dan kalian bisa meraba-raba di piano Kira-kira di mana notnya naik seberapa atau turun seberapa Itu akan membantu kalian untuk mendengarkan sebuah lagu Kemudian kalian bisa membawa yang kalian dengarkan di memori kalian Ke piano Atau sambil lagu itu sedang dimainkan Kalian coba meraba-raba kira-kira notnya apa ya gitu Tentunya untuk yang pemula Jangan pilih lagu yang rumit dulu Pilih lagu yang sederhana Misalnya kayak lagu Twinkle Twinkle Kalian coba dengerin Kemudian bisa enggak kalian cari dia tuh mainnya di mana sih sebenarnya Terus jaraknya lompatannya seberapa Itu langkah pertamanya Oke selamat mencoba semuanya untuk latihan listening interval Di video yang berikutnya Kak Alicia akan mengajarkan mengenai tangan nada Nah disitu mungkin kalian akan punya pemahaman lebih dalam mengenai interval Dan bisa membantu kalian sendiri untuk membuat latihan-latihan bagi kalian sendiri untuk listening Ataupun mendengarkan lagu-lagu dan coba dimainkan di piano Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton